Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Keluaran 11 ayat 5 dan 6 Maka, tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tuhan sendiri akan melaksanakan hukuman terakhir atas orang Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Ini adalah tulah yang terakhir, yaitu yang ke-10. Hal ini akan menjadi pukulan berat kepada orang Mesir karena biasanya anak sulung merupakan tumpuan harapan dan cita-cita keluarga. Hukuman Tuhan itu menjadi pembalasan yang adil terhadap kejahatan orang Mesir. Kekejaman mereka kepada orang-orang Ibrami dan penenggelaman bayi laki-laki juga merupakan penganiayaan kepada anak sulung Tuhan. Orang Mesir menuai apa yang mereka tabur. Bagi orang-orang, percaya perjanjian baru, ingatlah akan hal ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapak diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Walaupun Tuhan akan membalas setiap perbuatan manusia, namun ia adalah Tuhan yang maha pengampun dan penuh kasih karunia kepada orang yang mau bertobat dan mau kembali kepadanya. Belajarlah dari hukuman bangsa Mesir. Marilah berubah dan bertobat, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada sesama. Maka, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.